Kami ketipu apa sampai pakai uang sebesar itu? Jadi kali ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat kemurkaan argadana kepada Anita Karena saat itu Anita yang selalu saja membuat masalah di segala macam hal Sepertinya argadana pun tidak akan tinggal diam ketika melihat si Haris pun ikut campur tentang keluarga Ken bersama Maudie Dan sepertinya kejadian itu bisa mengakibatkan patah buat Anita dan si Haris Tapi sebelum lanjut ke ulasannya Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Panessa yang begitu sangat hebat Dia pun sepertinya memergoki si Eni lagi Bakalan mencari masalah Karena saat ini dia pun mencoba memberikan sebuah kalajengking ke rumah Ken Rawilantara Dan ternyata itu adalah suruhan Anita Sepertinya Ken bersama Maudie pun bakalan membongkar semua kedok kejahatan Anita kepada argadana Mungkinkah Anita pun bakalan dihajar habis-habisan oleh argadana Ataukah Anita yang selalu saja membuat onar itu akan segera mendapatkan karma dari perbuatannya Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Emily yang begitu sangat sangat terpukul ketika dia pun sepertinya merasa sangat kecewa kepada argadana Karena saat ini dia pun merasa diusir oleh argadana ketika Arman yang tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa Karena dia saat ini hanyalah mementingkan agar dia bisa mendapatkan perhatian dari argadana saja Dan sepertinya Emily kecewa kepada Arman dan mudah-mudahan Arman pun bakalan ditendang oleh argadana Jikalau saat ini Arman telah diketahui kebohongan dan kebusukannya yang selama ini dia sembunyikan Mungkinkah Emily pun bakalan membenci Arman Dan mungkinkah Arman bakalan diceraikan oleh Emily jikalau itu semua benar terbongkar dan ketahuan kebohongan si Arman ya guys Mudah-mudahan itu semua segera mendapatkan karma-karma dari perbuatannya Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat argadana yang saat ini hatinya pun meleleh Karena adik kesayangannya pun meminta tolong dan dia pun sepertinya merestui kalau Arman akan bergabung di perusahaan argagroup saat ini Mungkinkah perusahaan argagroup bakalan bisa sukses kalau ada si Arman Ataukah keluarga argadana pun bakalan terpuruk ketika Arman mencoba untuk memeras harta dari keluarga argadana Saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang hanya di SCTP 1 untuk kita semua Dan kita pun telah disuguhkan dengan kekecewaan Maudie bersama Ken Rawilantara Karena saat itu Ken yang merayakan acara syukuran tujuh bulanan pun sepertinya mendapatkan rintangan yang begitu sangat mengecewakan Karena Anita bersama si Haris pun selalu saja mengganggu dan membuat onar di segala macam acara Tetapi disitu pun terlihat si Arman yang sepertinya bakalan ketahuan sama Madinah Karena dia saat ini berdiskusi dengan si Haris Mungkinkah kebusukan si Arman pun bakalan terbongkar oleh Madinah Dan mungkinkah si Haris pun bakalan segera dipenjarakan oleh argadana Mudah-mudahan semua itu bakalan segera terjadi ya guys Dan itu semua kita pun harus selalu mendukung sinetron love story the series Agar bisa bertengger menjadi rating nomor 1 Amin ya robbal alamin Dan kita pun harus selalu mendoakan agar pemain dan kru sinetron love story the series Diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!